Di video kali ini kita akan bahas tentang install Windows 10 setelah install Linux Mint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara install Windows 10 setelah install Linux Mint. Pada Linux Mint, teman-teman bisa lakukan install paket bernama Refine. Teman-teman bisa gunakan terminal. Pada terminal, teman-teman bisa ketikan sudo apt update untuk mengupdate database repository pada server. Jika diminta password, teman-teman inputkan password teman-teman. Kemudian enter. Maka proses update database repository Linux Mint pada server sedang berjalan. Tunggu sampai proses selesai. Setelah proses update selesai, teman-teman lanjutkan ke install Refine. Untuk menginstall Refine, teman-teman bisa ketikan sudo apt install refine. Kemudian enter. Tunggu sampai proses install refine selesai. Jika ada konfirmasi tentang refine, teman-teman bisa enter untuk yes. Setelah proses install refine selesai, teman-teman bisa ketikan sudo refine min install. Kemudian enter. Setelah proses refine install selesai, selanjutnya yang harus teman-teman persiapkan yaitu multiboot USB Pantoy. Bagi teman-teman yang belum bisa membuat multiboot USB Pantoy, teman-teman bisa cek video tutorialnya pada channel saya atau teman-teman bisa cek link videonya pada deskripsi video ini. Pada Pantoy, teman-teman persiapkan ISO installer dari Linux Mint, kemudian ISO installer dari Windows 10. Teman-teman persiapkan kedua installer ISO dari kedua sistem operasi tersebut. Setelah semua siap, teman-teman bisa lakukan restart PC atau laptop teman-teman. Maka teman-teman akan diarahkan ke tampilan boot manager dari refine. Teman-teman bisa pilih Pantoy FI. Kemudian enter. Maka akan tampil tampilan dari Ventoy. Sebelum kita booting ke Windows untuk menginstall Windows, teman-teman booting terlebih dahulu ke ISO dari Linux Mint. Kemudian enter. Pada GNU GRUB Linux Mint, teman-teman pilih pilihan pertama, kemudian enter. Setelah teman-teman berhasil booting ke Linux Mint installer, teman-teman bisa cari aplikasi Gparted. Kemudian klik untuk membuka Gparted. Pada aplikasi Gparted, teman-teman pastikan sudah memilih hard disk teman-teman. Di sini hard disk saya terdeteksi sebagai SDA, dan USB Pantoy terdeteksi sebagai SDB. Maka dari itu saya akan memilih SDA. Selanjutnya, teman-teman bisa arahkan ke partisi root yang digunakan oleh Linux Mint. Pada partisi tersebut, teman-teman bisa klik kanan, kemudian arahkan ke Resize or Move. Selanjutnya, teman-teman pada Prespace, teman-teman isikan kapasitas yang akan digunakan untuk install Windows. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisikan 100GB untuk install Windows 10. Jika dalam megabyte 100GB diinputkan 1024.00 megabyte. Kemudian, teman-teman bisa klik pada bagian Resize or Move. Kemudian klik. Maka akan terbentuk unallocated sebesar 100GB. Teman-teman bisa klik Apply. Kemudian klik Apply. Tunggu sampai proses pembuatan partisi pre-space atau unallocated selesai. Setelah pembuatan partisi selesai, teman-teman bisa Close. Kemudian, teman-teman lanjutkan Close.Difarted. Kemudian, teman-teman lakukan Restart. Selanjutnya, pada menu Pentoy, teman-teman booting kembali ke Pentoy FI. Pada menu Pentoy, teman-teman booting ke Windows 10 dari ISO Installer. Pada tahap ini, teman-teman bisa klik Next. Kemudian, klik Install Now. Pada tahap ini, teman-teman bisa klik I don't have a product key. Kemudian, teman-teman bisa pilih versi dari Windows 10 yang akan teman-teman gunakan. Kemudian, teman-teman klik Next. Kemudian, teman-teman bisa checklist I accept. Kemudian, Next. Kemudian, teman-teman bisa pilih Custom. Kemudian, pada tahap ini, teman-teman pastikan memilih Unallocated Space. Kemudian, klik Next. Pada tahap ini, teman-teman bisa klik Yes. Untuk keyboard layout, teman-teman bisa sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Di sini, saya memilih US. Kemudian, klik Yes. Kemudian, second keyboard layout. Di sini, saya memilih Skip. Pada tahap ini, teman-teman bisa pilih Personal. Kemudian, Next. Kemudian, pada tahap ini, saya akan memilih Offline Akun. Kemudian, Limit Experience. Kemudian, isikan Name yang dikehendaki teman-teman. Kemudian, Next. Untuk password, bisa dikosongkan atau diisi. Di sini, saya akan mengkosongkan password. Kemudian, pada tahap ini, di sini saya akan mendisable semua pilihan. Kemudian, except. Kemudian, pada tahap ini, saya memilih Not Now. Ketika proses install Windows 10 selesai, maka teman-teman akan ditampilkan dari tampilan desktop Windows 10. Langkah selanjutnya, yaitu mengembalikan menu pilihan booting ke Linux, Min, dan ke Windows 10. Pertama-tama, teman-teman lakukan restart Windows 10. Ketika window di restart, teman-teman bisa tekan DEL, atau F2, atau F11, atau F12. Sesuaikan jenis tombol yang ada pada PC atau laptop teman-teman untuk masuk ke BIOS. Ini adalah contoh tampilan Acer. Di mana pada tampilan Acer yang saya gunakan untuk masuk ke BIOS, yaitu dengan menekan tombol F2. Ini adalah contoh dari BIOS pada Acer. Pada BIOS, teman-teman, beralih ke boot. Kemudian, untuk boot priority order. Teman-teman, pastikan untuk men-set refine boot manager pada pilihan pertama. Kemudian, teman-teman bisa tekan F10 dan enter untuk yes. Setelah teman-teman berhasil booting ke Refine, maka akan ada tampilan pilihan untuk booting ke Windows, kemudian booting ke Linux Mint. Selain itu, teman-teman bisa hide dengan cara menekan tombol DEL, kemudian yes untuk hide. Selanjutnya, teman-teman bisa hide dengan booting yang tidak diperlukan dengan menekan tombol DEL, kemudian yes untuk hide. maka yang tampil hanya booting utama, yaitu booting ke Ventoy, booting ke Linux Mint, dan booting ke Windows. Kita akan coba booting ke Linux Mint. Jika teman-teman berhasil booting ke Linux Mint, menandakan teman-teman sudah berhasil install Windows setelah install Linux Mint. Sekian video tutorial bagaimana cara install Windows 10 setelah install Linux Mint. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!